Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma telah meregister para siswa SMP yang akan mengikuti ujian sekolah berstandar nasional untuk tahun ajaran 2023-2024. Diungkapkan kasih kurikulum bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Marwan, jumlah calon peserta asesmen ujian sekolah untuk jenjang SMP di Kabupaten Seluma sebanyak 2.556 siswa. Rencananya asesmen dilaksanakan pada 6-11 Mei 2024. Berbeda dengan ujian nasional, 25% soal asesmen ujian sekolah nantinya berasal dari pusat sebagai engkor dan 75% soal disiapkan oleh guru serta dikonsolidasikan di musyawarah guru mata pelajaran. Selain berbasis komputer, asesmen juga dapat dilakukan secara manual bagi sekolah yang belum memiliki komputer dan jaringan internet yang memadai. Kabupaten Sekolah tahun ajaran 2023-2024, kita perkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 6-11 Mei 2024. Sejauh ini ada berapa banyak peserta yang sudah teregister Pak? Untuk saat ini jumlah siswa yang diperkirakan akan mengikuti uas tahun ajaran 2023-2024 ini, 2.556 orang siswa. Sementara itu, sejak dihapuskannya sistem ujian nasional per 1 Februari 2021 lalu, tidak ada lagi penerapan nilai standar kelulusan karena kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah masing-masing.